SMP Global Insani School adalah salah satu dari sekian banyak sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas sejak awal September 2021. Hal ini menindaklanjuti surat keputusan bersama empat menteri serta instruksi kemendagri nomor 39 tahun 2021 tentang regulasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. PTM terbatas dilaksanakan hari Senin hingga Jumat yang terbagi dalam dua sesi yaitu pagi dan siang dengan durasi pembelajaran satu jam setiap sesinya. Dalam implementasinya, SMP Global Insani School menerapkan sistem pembelajaran blended learning yang menggambungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis online. Tujuannya, agar mampu menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif hingga kompetitif antara siswa di tengah situasi pandemi saat ini. Cara tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya penurunan kualitas pengetahuan dan keterampilan siswa atau learning loss yang kian mengkhawatirkan terjadi imbas dari pemberlakuan pembatasan sosial masyarakat. Para siswa terlihat antusias mengikuti pembelajaran yang diberikan. Dengan penuh dedikasi serta kreativitas, para guru memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik secara mendalam. Hal ini dilakukan guna mengejar ketertinggalan siswa selama pembelajaran jarak jauh diberlakukan. Penggunaan sistem teknologi digital pun terus dikedepankan pihak sekolah. Konsep hybrid learning mulai diuji coba, guna memudahkan siswa melakukan pembelajaran hingga diterapkan dalam penilaian tengah semester atau PTS. Pemanfaatan gawai, laptop, hingga perangkat komputer terus dioptimalisasi pihak sekolah sebagai momentum transformasi pembelajaran di tengah situasi pandemi saat ini, hingga menjauhkan peserta didik dari jerat game online yang berdampak buruk pada kemampuan intelektual siswa. Kami menjadwalkan anak-anak untuk pembelajaran secara dua sesi. Sesi satu, jam 7 sampai jam 9, adalah peserta didik dengan nomor absen 1 sampai 15. Sesi dua, itu dari jam 10 sampai jam 12, adalah peserta didik dari nomor 16 sampai 30. Dengan dua jam seperti itu, kami lakukan pembelajaran tetap muka untuk pemberian penjelasan, pembangunan karakter, dan membangun komunikasi efektif dengan anak-anak. Sedangkan penugasan dan memastikan anak menguasai pembelajaran tetap kami lakukan melalui Google Classroom secara online. Selain itu, penggunaan teknologi digital dalam pembelajaran atau hybrid learning sebagai bentuk persiapan sekolah dalam menghadapi asesmen nasional berbasis komputer yang akan dilaksanakan bulan Oktober mendatang sebagai pemetaan mutu sekolah. Sebagai salah satu sekolah penggerak di Kabupaten Bogor, SMP Global Insani mendapatkan kuota peserta sebesar 100 siswa dengan rencian 90 peserta utama dan 10 peserta cadangan yang dipilih langsung oleh Kemendik Buteristek. Asesmen nasional tidak menjadi momok bagi kami seperti telah disampaikan oleh Mas Menteri bahwa asesmen nasional adalah pemetaan sekolah atau pemetaan lembaga pendidikan. Maka kami memandang positif ini sebagai alat berkaca bagi kami sampai di mana atau sampai sejauh mana kualitas pembelajaran yang telah kami lakukan. Jika hasilnya memang belum seperti yang diharapkan, ini akan menjadi cambuk bagi kami untuk memperbaiki diri. Jika ternyata hasilnya sudah cukup memuaskan bahkan lebih dari standar yang diinginkan, tentu itu menjadi amanah yang lebih berat bagi kami untuk bisa mempertahankan atau meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. Selama pembelajaran tetap muka dilaksanakan, SMP Global Insani School menerapkan standar protokol kesehatan yang ketat. guna menciptakan suasana lingkungan belajar yang aman dan nyaman.